Terima kasih untuk kandungan yang masih bergabung bersama kami di IDX SESEN Closing dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Namun mengawali sebelum membahas bagaimana review pergerakan Indekarga Asam Kabungan saya akan sampaikan bagaimana posisi penutupan Indekarga Asam Kabungan di sesi kedua diperdagakan hari ini pemirsa di mana Indekarga Asam Kabungan mengalami penguatan cukup signifikan dan level 7 ribuan sudah kembali ditembus oleh Indekarga Asam Kabungan meskipun di penutupan sesi kedua diperdagakan hari ini penguatan lebih ke arah terbatas. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.980,692 beberapa menit pasca pembukaan Indekarga Asam Kabungan mengalami koreksi dan bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.975,789 kemudian Indekarga Asam Kabungan lebih cenderung mengalami penguatan bahkan di sepanjang perdagakan hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.058,911 namun di penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas di 0,53% dan Indekarga Asam Kabungan akhirnya ditutup di level 7.017,711 baik dari update penutupan Indekarga Asam Kabungan berikut kami sampaikan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan indeks lainnya pemirsa MNC 36 mengalami penguatan di 1,38% Jakarta Islamik Indek justru melemah di 0,18% LQ45 menguat di atas 1% di 1,06% dan sudah kembali ke level seribuan tepatnya di 1.004,187 bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini sektor keuangan memimpin penguatan cukup signifikan di 1,65% beberapa perbankan BICAP tampaknya hari ini menopang Indekarga Asam Kabungan dan juga dari sektor keuangan infrastruktur juga menguat di 1,19% barang baku justru melemah di 1,07% sementara konsumsi primer juga tertekan di 0,47% saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan tampaknya didominasi oleh beberapa perbankan BICAP BBCA ditutup di level 8.650 BMRI menguat dan sudah menembus ke level 10 ribuan dan ini merupakan level tertinggi di sepanjang masa penutupan hari ini di 10.350 BMRI juga menguat di 4.430 sementara BUMI mengalami penguatan di 182 saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi Indekarga Asam Kabungan yang masuk ke dalam deretan top losers dari teknologi Adagoto melemah di 200 Adaro melemah di 3.960 MDKA juga tertekan di 3.740 dan BP juga melemah di level 147 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati